Halo semuanya, selamat datang kembali di The Lazy Talk bersama gue, Sony. Topik kali ini gue lebih banyak ngedoomal karena banyaknya jumlah game yang akan keluar dalam waktu dekat dan kebetulan juga karena sekarang kita mau mencoba untuk menjual beberapa game di PC, mayoritas di PC dulu saat ini. Jadi kita datang menjual beberapa game yang bisa diaktivate melalui Steam, Origin, dan semuanya legal. Dan beberapa orang udah banyak yang menanyakan tentang pre-order. Nah gue mau ngebahas beberapa topik tentang pre-order karena memang saat ini gue sama Aldo gak ngejual game-game yang bisa di pre-order. Tapi sebenarnya kita memang bisa kalau emang mereka memaksakan kita gitu loh. Cuman gue mau mengingatkan kalian aja, jadi dalam waktu dekat ini kan banyak banget game yang akan keluar dan gue itu mau mengangkat aja topik tentang pre-order. Gue ingat banget sepenuhnya Alien Colonial Marine itu waktu saat mau rilis itu hype itu sama marketing itu besar banget. Sampai sebelum gamenya dirilis aja itu di Steam itu menjadi top seller. Padahal gamenya itu belum keluar. Menjadi top seller dengan sistem pre-order. Jadi banyak yang belum tau kalau gamenya itu seperti apa dan bagaimana. Sedangkan orang-orang ini nih udah ngeluarin uang untuk gamenya sendiri. Jadi banyak banget contoh atas game-game yang bermasalah dan jumlah pre-ordernya itu tinggi banget. Jadi selain Colonial Marines, itu ada Assassin's Creed Unity, terus lanjut ke Watch Dogs, terus Sim City 2013, Star Wars Battlefront. Itu juga gak main-main gitu loh jumlahnya. Ini semua game yang gue sebutin ini nih pre-ordernya itu jumlahnya gila. Dan kalian sih mungkin banyak yang ngomong kalau ah gue gak masalah gitu loh gue pre-order karena gue suka sama gamenya. Buat gue oke itu kalau kalian suka sama gamenya itu yang semua game yang gue sebutin detest itu gak masalah gitu loh buat gue kalau kalian suka game-game yang pendahulunya gitu loh. Apalagi yang gue tanya nih ke kalian nih, ada gak sih game-game pendahulunya yang bagus tapi akhirnya hancur kualitasnya? Ya Arkham Knight nasibnya kayak gimana? Hancur kan? Prequel-nya itu performanya itu bagus-bagus banget gitu loh. Dan buat gue juga gue salah satu fansnya Arkham Series, Batman Arkham Series gitu. Cuman ada kenyataannya yang di Arkham Knight hancur. Sedangkan game-game yang sebelumnya itu lancar dan bagus gitu loh. Dan Arkham Knight dirilis dengan kondisi yang hancur dan mereka ready langsung untuk refund gamenya. Bahkan sampe gamenya itu ditarik sama developernya gitu loh dari Steam. Karena pada saat itu Steam belum menyiapkan apa ya? Fitur untuk refund. Jadi walaupun kalian bisa refund sekarang di Steam, dari awal tuh tetep developer itu gak sepatutnya memiliki uang kalian. Jadi simpenlah uangnya kalian tau gitu loh kalau yang kalian beli tuh bukan tai. Ingat gak No Man's Sky? Game yang hype-nya kemana-mana sih? Si siapa lah itu namanya sih? Rupa gue sampe bodo amat sama namanya itu orang kendirinya sampe akhirnya cuman jadi farming simulator gitu loh. Dia menjelasin banyak segala macam, dia ngeliatin gameplay-nya seperti apa di trailer. Terus ngeliatin berbagai macam planet yang banyak jumlahnya. Cuman ternyata ujung-ujungnya cuma jumlahnya doang gitu loh yang dia jual. Tunjukin tuh betapa parahnya atau gak ada tingkat kebuduliannya tipe developer itu Supreme Mecca. Si oh iya Sean Murray namanya. Ini gue liatin di Twitter-nya. Aktivitas dia sebelum ngejual, saat pre-order. Dan kalian liat setelah game-nya rilis di PC, hancurnya kayak apaan. Bener-bener diem sampe sekarang pun dia gak ada apa-apa gitu loh. Kalian gak tau sih ini akan ke-upload videonya kapan. Tapi yang pasti sampe gue saat recording ini itu video. Itu mereka masih belum udah tweet sama sekali. Jadi ini grafik aktivitas mereka bisa diliat kan sebelum game launch hype-nya mereka itu seperti apa. Komunikasi mereka bener-bener aktif, banyak banget. Tapi setelah rilis, yaudah bener-bener diem. Ampe sekarang pun mereka masih diem. Jadi kalian akan merasakan ada insentif saat pre-order. Tapi sebenernya kalau gue tanyain insentif pre-order itu sebenernya keuntungan yang kalian dapatkan itu bener-bener sesuai dengan uang yang kalian keluarkan atau enggak. Tapi kalau gue tanya ke kalian, sebenernya fungsi utama dari pre-order itu sendiri itu apa sih? Kalau dari perspektif bisnis, karena suka gak suka developer besar, apapun juga tujuan mereka adalah menghasilkan uang. Lo mau se-idealis apapun juga, lo butuh uang. Lo gak bisa ciptakan suatu karya tanpa mendapatkan uang karena ya kalian harus hidup gitu loh. Jadi kayak EA, Ubisoft, mereka tuh ngambil developer-developer kecil dan dipublish game-gamenya itu untuk mencetak uang. Jadi mungkin akan banyak sisi kreatif, sisi artistic design atau artistic ways atau arah artistic yang developer inginkan dipotong sama EA sama Ubisoft untuk mengenerate uang yang lebih besar karena mereka harus mengikuti timeline. Kan mereka membiayai ini untuk marketing segala macem. Jadi kalau pada saat waktunya mereka, lo tahun depan lo harus udah ngeluarin Assassin's Creed yang berikutnya, tahun berikutnya lo harus udah ngeluarin lagi. Atau misalnya dalam 2 tahun lo harus ngeluarin Watch Dogs lagi. Sedangkan misalnya game itu sebenernya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi karena mereka harus meng-press dan mereka harus mendapatkan uang, harus mencetak uang kasarnya. Ya mereka harus buru-buru dan mengeluarkan game yang sebenernya gak sesuai dengan arahan atau harapan si pencipta game-nya itu sendiri. Nah kalian mulai mengerti kan maksudnya gue. Jadi secara konsep atau psikologis saat kalian melakukan pre-order itu adalah suatu bentuk planning. Suatu perencanaan kalian bahwa kalian sudah menggunakan uang kalian dan memberikannya sebagai suatu pembelian yang kalian belum menerima. Jadi gue mau beli makanan nih, ya gue bayar dulu deh. Ntar gue kasih makanan ini setelah sebulan depan. Tapi lo gak tau makanan itu seperti apa. Ada gak dari kalian yang kayak gitu? Gue yakin gak akan ada gitu loh kalian yang kayak gitu. Sedangkan ini berarti tuh kalian sudah berinvestasi, kalian punya peran disini, kalian sudah menaruh sebagian dari diri kalian di game ini gitu loh. Kalian berinvestasi di game ini. Yang tentunya hal ini di saat game-nya belum rilis, belum ada review, belum tau gimana performanya sama sekali. Tapi pre-order udah dibuka saat hype-nya itu lagi tinggi-tingginya. Jadi mereka membuka pre-order saat kalian itu di-expose sebanyak-banyaknya tentang betapa kerennya game ini. Yang jadi masalah adalah itu kan dari satu sisi. Dari sisi yang penjualnya. Gak mungkin orang penjualnya bilang, gak ah ini gamenya jelek, tapi lo perlu pre-order kan gak mungkin. Jadi kalian hanya mendapatkan cerita atau masuk-masukan dari satu pihak. Nah pihaknya, yaitu adalah developernya. Nah developernya sendiri itu adalah yang ngejual. Jadi gak mungkin dong developer bilang, iya ini game kita loh, keren banget, tapi FPS-nya hancur. Walaupun spek kalian high-end, game-nya akan jalannya seperti tai. Iya, ternyata emang game kita tuh gak sesuai dengan harapan kalian. Ternyata game kita itu harus online, walaupun cuman untuk single player. Ya kan gak mungkin gitu loh. Jadi kalian tuh udah investasi sesuatu yang hanya dijual agar kalian membelinya. Jadi kalian tuh ditawarin sesuatu supaya kalian beli. Dan pada saat kalian menerimanya, itu adalah urusan kalian mau suka atau enggak. Nah kenapa prosesnya seperti ini? Ya karena kalian udah dibeli oleh hype gitu loh. Karena kalian gak pre-order dan nunggu keluar. Lebih besar kemungkinan kalian gak beli game-nya setelah dengar dari berbagai review. Kalo kalian bisa liat deh, yang marketingnya bagus banget. Yang terakhir itu, selain Maman Sky itu, mungkin banyak dari kalian itu juga, apa ya, Dead Island. Itu menurut gue salah satu trailer marketing yang bagus banget. Kalo kalian ada yang belum liat, trailernya Dead Island, coba deh kalian liat sekarang. Itu tuh bagus banget. Atau eh gue tunjukin sekarang deh, bonus pre-order yang kalian liat di game-game seperti sekarang nih. Misalnya kayak skin, terus karakter item, terus yang bentuk-bentuk kayak kosmetik. Sebenernya itu kan secara konsep tuh gak makan waktu development game itu sendiri gitu. Ini cenderung tuh hasil kerjaan untuk departemen kreatif atau art di studionya yang kerjaan mereka sebenernya tuh udah selesai. Jadi semua aset-aset udah dikirim ke departemen lainnya, kayak level design, tugas-tugas untuk mapping, test touring, dan sebagainya. Itu udah dikirim semua tuh. Nah jadi divisi yang untuk bagian artnya, untuk divisi bagian kreatifnya, ini nih kerjaan mereka kasar ini udah kosong. Dan kerjaan bonus aja, mereka dimanfaatin agar dijadikan sebagai bentuk macem-macem aset untuk pre-order. Tapi jangan salah juga, jadi gue gak bilang kalo semua itu gak ngambil waktu development. Itu tuh ngambil main hour, main hour ya untuk si art departemennya. Itu kan pasti ngambil, tapi gak akan ngambil waktu yang lama sampe game itu nanti harus di mundur dengan jauh. Intinya sih gue menekankan bahwa harusnya tuh developer jangan ngabisin waktu untuk memberikan insetif ke orang-orang agar banyak yang pre-order. Jadi kenapa gak dari awal, waktu, dan sebagainya tuh dimanfaatkan untuk membenarkan kualitas gamenya sendiri. Coo liat deh GTA V, GTA V itu developmentnya tuh dimundurin. Tapi semuanya berjalan manis dan lancar. Lo bisa liat lah performanya optimization dalam game itu memang bagus. Jadi gue bisa bilang bahwa banyak yang pre-order dan ada masalah, ya bagus. Tapi dari segitu banyaknya yang berhasil dan berjalan lancar itu gak banyak. Dengan kalian jumlahkan persentasenya antara yang pre-order ternyata hasilnya bagus dan pre-order ternyata hasilnya jelek, masih jauh lebih banyak yang hasilnya jelek. Jadi kalo kalian semakin apa ya, sering melakukan ini, developer juga akan semakin senang untuk menjual gamenya dengan hype gitu loh. Jadi yaudah mereka biaya marketingnya itu jauh lebih besar dibandingkan biaya developmentnya gamenya sendiri. Jadi kalo kalian merasakan bahwa banyak game yang kualitasnya makin menurun dan hype-nya makin gede, ya kalian berhentilah pre-order. Karena nantinya mereka akan kembali ke zaman dulu dimana game-game akan pada intinya dijual berdasarkan kualitas gamenya. Jadi biarin gamenya sendiri yang munculkan hype-nya sendiri, biarkan karyanya mereka yang berbicara. Jadi pada saat mereka ngeluarin game yang bener-bener bagus banget, ya itulah yang akan berbicara gitu loh. Mereka gak perlu marketing, mereka gak perlu hyping game-game mereka tanpa arus mengesampingkan game itu sendiri. Jadi menurut gue sebagai salah satu kewajiban gue kepada kalian para gamer untuk lebih kritis dalam mengambil tindakan dan pembelian gitu loh. Gue mau memberikan sisi lain dari pre-order yang selain kalian lakukan. Dan kelakuan ini nih udah berjalan di industri game terlalu lama gitu loh. Apalagi urusan DLC ini nih bisa bikin video lain untuk ngebahas topiknya karena sama aja panjangnya gitu loh. Dan ini bisa bikin gue lebih emosi lagi, terutama game-game yang menjual DLC tuh udah keterlaluan banget. Kalian beli burger, tapi yang kalian dapetin tuh cuma roti, ya rotinya doang, bunnya doang. Nah terus nanti untuk dapetin dagingnya tuh kalian harus bayar lagi, untuk dapetin sayur-sayurannya kalian harus bayar lagi, untuk dapetin sausnya kalian udah sayur, aduh itu udah hancur banget deh kalo game-game yang kayak gitu gitu loh. Ditambah lagi kalo kalian liat bahwa suatu game itu gak ngasih pre-preview ke para jurnalis gitu loh. Jadi kalo mereka gak ngasih demo ke jurnalis itu biasanya ya, itu pasti ada sesuatu yang aneh gitu loh. Gak mungkin kalo mereka tuh yakin sama game ya, kasih aja ban untuk dia review. Bukan diumpetin sampe ntar semua orang dapetnya bareng-bareng. Jadi kalian jangan merasa bahwa, ah yaudah lah gue cuma ngeluarin uang 600 ribu untuk pre-order dan dapetin banyak hal, dibandingkan kalo gue beli hari H, gue gak dapet. Jadi intinya bukan itu gitu loh, intinya tuh kalian membantu atau mengeluarkan uang atas suatu keputusan bisnis yang buruk. It's a bad business practice that you support. You're not supposed to do that. Itu adalah inti dari topik pembahasan ini. Ini semua tuh ada di tangan kita. Ini ada di tangan kita sebagai konsumen, sebagai gamer. Kita bisa kok sebenernya bersabar, sabar aja gitu loh, tunggu sampe rilis. Itu aja yang perlu kalian lakukan, gak perlu pre-order. Kalo yang pre-order, no man sky, udah pasti tau rasanya kayak makan di restoran, sushi, didesain, keren, masuknya bagus, parkir pale. Taunya disubuhinnya tuh ikan busuk. Ngapain sih gue harus repot-repot refund, sedangkan indie game sebelum rilis gue membantunya menjual top seller. Dan bikin orang lain semakin tertarik. Yang gak tau game ya jadi tertarik karena ini jadi top seller. No, ini semua tuh di tangan kalian dengan lahirnya pre-order ini. Kalian akan liat makin banyak fanboy yang mendukung gamenya. Walaupun gamenya buluk banget. Orang-orang ini tuh jadi loyal banget sama gamenya. Loyal sama IP-nya. Ditambah lagi mereka udah mengeluarkan uang. Lo mau gak sih membeli sesuatu dan dibilangin bahwa yang lo beli tuh salah. Yang lo beli tuh buluk, yang lo beli tuh gak sesuai dengan harapan. Ya enggak kan? Karena lo udah ngeluarin uang lo untuk itu. Dan lo akan berusaha untuk membelanya. Lo akan dibutain sama hal itu. Secara tanpa kalian sadari tuh kalian akan membela diri kalian gitu lah. Atas keputusan kalian. Jadi kalau kalian membeli sesuatu dengan tau semua resiko dan perbandingan maupun informasi semuanya. Itu adalah pembelian yang tepat. Kalian harus research dan segala macem. Itu baru pembelian yang tepat menurut gue. Jadi tolonglah bantu industri gaming agar developer itu mulai lebih menawar perhatian terhadap kualitas gamenya. Dibandingkan DLC. Atau pre-order incentive. Jadi kalian yang bisa menghentikannya. Kita semua yang bisa merubah arah industri gaming bukan mereka. Tapi kita para konsumer. So, be a smart buyer, be a smart consumer, and please be a mature gamer. So, kalau kalian memang bisa bener-bener bersabar dan nunggu, cobalah untuk melakukan itu. Kalau kalian emang bener-bener, ya gue gak peduli bahwa gue tetap akan mensupport ini developer karena memang gue percaya dengan dia. It's your choice. Gue gak akan melarang lo untuk melakukan A, B, C, dan segala macem. Tapi, seidaknya kalian ini ada punya pandangan bahwa yang gue lakukan ini akan berakibat atau berdampak seperti A, B, dan C. Itu aja. So, I guess udah segini aja bacot gue pagi ini. Harusnya hari ini sih gue gak tau kapan akan di-upload. So, I guess that's it. Berikutnya kayaknya sih video tentang podcast. So, see you guys next time. Sub indo by broth3rmax